Jadi iklan itu bukan ditayangin sekali, orang ngeliat, udah, enggak, tapi ngeliatnya beberapa kali dengan beberapa versi. Nah ini mungkin saya bakal jelasinnya sederhana aja, intinya kalau kita mau fokus lokal bisnis, kita fokusnya adalah ngejangkau orang yang ada di sekitar sana, diingetin, supaya orang ngeliat videonya. Nah ini mungkin penjelasannya agak terlalu teknis, tapi inti dari slide ini adalah supaya kita bisa menjangkau orang yang tepat di lokasi itu, supaya brand kita diingat, brand awareness, dan kita juga bisa menampilkan promosi ataupun penjelasan terhadap produk kita dengan menggunakan video view. Yang berarti kita menargetkan orang-orang untuk menonton video kita, menjelaskan bahwa ini makanannya aman, terus ini produknya pun sudah memenuhi protokol kesehatan, kayak gitu. Nah ini konsepnya kayak gitu, terus langsung aja kita bahas tentang kasusnya seperti apa. Tapi sebelum masuk sini, saya mau tanya, mungkin bisa lewat komen paling ya. Ini kalau misalnya teman-teman yang sudah pernah beriklan, boleh komen, sudah, dan yang belum juga boleh komen belum, agar saya bisa tahu nanti orang-orangnya seperti apa untuk materinya. Mungkin bisa Mas Viko? Boleh, boleh. Ya boleh ya dikomen ya, sudah, sudah, atau belum, sudah pernah pakai iklan, atau belum pakai FBX ya. Ya, sudah, namun belum, saya sambil baca ya, ya, sudah, tapi belum, masih salah-salah, belum ada FBX pernah sih, 2 tahun, 2 tahun belum iklan. Saya sambil, matiin dulu screen-nya. Sudah, tapi salah objektif. Oke, saya baca dulu, sudah, tapi salah objektif. Nah, tadi kan udah disebut, belum, belum, karena nggak ngerti. Gampang kok, serius. Saya waktu dulu juga mikir kayak FBX kayaknya susah ya, gitu kan. Tapi setelah saya cobain pertama kali iklan FBX, berapa ya, 8 tahun, kalau nggak salah 8 tahun lalu, langsung dapet hasil yang memuaskan lah dulu. Beberapa jam pertama langsung ada hasilnya. Padahal belum ada, saya kan nggak ada basic sama sekali di bidang advertising, bener-bener coba-coba aja. Akhirnya ketagihan, gitu kan. Sudah, tapi boncos. Tapi boncos. Boncos belum tentu loh. Saya pernah nemu ada klien yang mikirnya ini boncos, tapi ternyata penjualannya tetap hasilnya optimal. Gitu, karena dia jalanin iklan, post engagement, tapi nggak di-tracking. Gitu, jadi ngeliat komennya ini sedikit, gitu. Tapi yang beli banyak ya, udah fokusnya ke yang beli. Sudah pernah iklan, tapi nggak ngerti. Oke, jadi saya udah cek-cek komennya. Maksudnya gini, Maksudnya balik lagi, kalau main saya di teman-teman ya, kalau ngiklan, goals-nya dulu apa gitu loh, goals-nya dulu apa, boncos-nya itu apa itu, boncos dalam goals-nya itu goals-nya apa. Kalau goals-nya brand awareness, nggak bisa dihitung dari boncos budget kan. Iya, betul. Nah, itu alasan saya tanya. Kayak gini, itu dan sih, bridging-nya tentang guys. Jadi boncos ini belum tentu. Karena kalau misalnya brand awareness, itu bukan dirasakan saat itu juga. Karena gini, mindset-nya orang iklan di Facebook agak aneh sih kalau misalnya baru yang baru mulai. Kayak iklan, misalnya iklan, jalan iklan 100 ribu, wajib hari itu juga bisa balik modal. Nggak kayak gitu, iklan Facebook tuh nggak gitu. Jadi iklan Facebook tuh kalau misalnya lokal bisnis itu kita nanam dulu, kita ingetin dulu, ingetin dulu. Akhirnya baru setelah orang udah aware tentang produk kita, akhirnya dia bisa beli. Bisa langsung mesen, udah nggak usah lagi ngeliat iklan kita. Tapi udah punya kontak HP-nya kah, atau sudah hafal nama brand-nya, udah tahu rasanya. Jadi kalau misalnya mau beli lagi udah gampang. Konsepnya gitu kalau untuk local awareness. Ya, untuk lokal bisnis menggunakan local awareness ads. Kayak gitu. Jadi, mungkin ya, saya juga cerita sedikit waktu ada pengalaman sharing di OKM untuk Riau. Di daerah Riau, itu kan rata-rata memang menggunakan, apa ya, media online-nya masih sedikit. Masih memanfaatkan benar-benar offline traffic. Pernah ada yang cerita kayak gitu, ini buat apaan sih gitu iklan di Facebook ads, produknya itu kayak agen beras lah gitu kan. Ini apa sih gitu. Terus saya cek, biasanya kalau misalnya datang pengunjung, itu rata-rata kayak gimana orang yang lewat kah, atau warga sekitar. Ya, dia bilang warga sekitar yang rumahnya dekat dari situ, karena bisa beli. Menurut Bapak, dari sekitar orang itu, ada nggak yang belum tahu tentang agen berasnya? Ya, ada. Karena posisi agen berasnya itu nggak terlalu pinggir jalan, agak masuk ke dalam dikit sih. Jadi, hanya orang-orang yang sudah pernah beli, atau punya kenalan ada mulut ke mulut aja marketingnya. Dan kalau misalnya dijalankan iklan, kita bisa targetin untuk daerah situ aja, dan kita pastikan semua orang yang ada di sana tahu, itu pasti tadinya orang yang tidak tahu, akhirnya ditahu, yang sudah tahu, akhirnya bisa melakukan pembelian. Gitu, itu konsepnya local awareness. Jadi, diingetin semuanya. Yang tidak menggunakan local awareness, atau dari mulut ke mulut aja, sudah bisa menghasilkan. Apalagi jika kita tambahkan local awareness ads, diingetin ke orang-orang di sana, tahu, baru akhirnya beli di situ. Atau kalau misalnya kita belum bahas sampai ke Facebook ads, kita turunin lagi, kita ngebahas tentang konvensionalnya aja dulu. Tentang bagi-bagi brosur. Kan banyak dulu yang bisnis-bisnis konvensional, yang jualannya untuk warga sekitar sana, menggunakan SPG atau nggak SPB dengan membagikan brosur-brosur. Dan itu kan ada budgetnya kan, nggak melulu orang lihat brosurnya, lalu disimpan, lalu bisa dipesen jauh-jauh hari abis itu. Konsepnya gini, kalau misalnya kita iklan di Facebook ads, kita bisa men-tracking sampai dia beli, sampai di order. Tapi kalau misalnya kita membagikan brosur, kita nggak tahu tuh. Konsepnya sama kok, kalau misalnya kita analogikan ke bagi-bagi brosur, mungkin biar lebih mudah, karena banyak juga yang belum pernah beriklan di Facebook ads. Jadi dari brosur ini kita kasih lihat, itu kan berarti impresi alias orang melihat, ada orang yang lagi lewat itu, itu ngejangkau ada berapa orang sih, orang yang lewat jalanan tersebut. Kalau tempatnya sepi, ya tentu orang yang melihat promosi yang ada di brosur kita itu sepi. Jadi ya kita kasih lihat, abis dilihat kan orangnya itu baca, abis baca bisa dibuang atau disimpan, setelah disimpan baru mungkin dihubungi. Dan kita nggak bisa tracking itu, kita nggak bisa tahu orang yang hubungi ada berapa banyak dari yang mana aja, kita nggak tahu ada berapa banyak orang yang buang brosur kita, terus kita juga nggak tahu ada berapa yang orang cuma nyimpan aja tapi belum menghubungi-menghubungi. Dia udah minat sih, tapi belum menghubungi juga untuk order produknya. Sedangkan ketika kita menggunakan Facebook ads, seluruh aktivitas tersebut bisa kita simpan database-nya. Jadi misalnya orang itu melihat iklan kita nih, jadi pertama kali dia lihat, gambarnya misalnya apa ya, misalnya kopi deh gampangnya. Misalnya lihat kopi, ini kopi enak gitu, kopi satu liter. Terus lihat, ada yang menghiraukan atau scrolling, itu pun kebaca datanya. Ada berapa banyak orang yang tidak klik gitu, atau tidak nonton videonya. Dan orang yang nonton videonya itu pun kesimpan database-nya. Jadi tahu, misalnya dari seribu orang yang melihat, lalu ada, misalnya ada 300 orang yang nonton videonya sampai habis, itu kecatat datanya. Terus dari orang yang 300 orang itu, kita bisa iklankan kembali. Kan kalau orang yang udah nyimpan brosur, kita kan nggak bisa follow-up, kita nggak punya database-nya. Sedangkan kalau misalnya di Facebook, orang yang sudah tertarik lah, udah baca promosi kita sampai habis, kita bisa ingatkan kembali. Dengan cara mengiklankan kembali, ada nama teknisnya itu retargeting ads. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Jadi semuanya orang yang sudah pernah melihat iklan kita, kita bisa ingatkan kembali dalam periode waktu yang tertentu. Kita bisa kontrol itu semuanya. Misalnya, saya mau ngadain promo akhir bulan, lalu diingatin lagi akhir bulan, dengan jalanin iklan, dengan kalimat promosi yang sesuai, atau sebut nama kotanya apa, untuk kamu yang ada di kota ini, ini bisa menggunakan konsep seperti ini. Jadi ya, kita bisa menggunakan analogi seperti itu untuk kita beriklan di Facebook ads, contoh brosur. Terus, kalau misalnya teman-teman perhatikan banyak juga lokal bisnis yang menggunakan dangdut, atau band ya, kalau di cafe. Itu tujuannya apa sih? Apakah ada efek kepenjualan, atau emang cuma buat seru-seruan aja? Itu ada efeknya, itu nimbulin attention. Apalagi kalau ada yang joget-joget kan, joget-joget di pinggir jalan, itu badut-badut. Yang jualan di pinggir jalan, dia joget-joget, itu tuju biar orang nengok, alias attention. Kalau misalnya di Facebook ads, kita pun perlu hal seperti itu. Ya, jadi makanya gambarnya pun harus lebih menarik, supaya orang nengok. Yang tadinya scrolling-scrolling, akhirnya berhenti di kontennya kita, di iklannya kita, akhirnya membaca penawaran. Konsep yang sama untuk konvensional, yaitu yang tadi, misalnya ada dangdutan, ada musik, live musik, dan lain sebagainya. Biar orang ngeh, ini ada apa sih, rame-rame. Akhirnya dia melihat, ternyata saat lagi ada band, itu di bagian atasnya ada sepanduk promo, gratis apa, misalnya buy one, get one. Jadi kan orang ngeh, wah ternyata di sana ada promo. Sama konsepnya lagi dengan Facebook ads. Ketika kita ngasih suatu hal yang menarik, terus kita tambahkan promo di sana. Yang tadinya orang ngeh, cuma berhenti, lagi scrolling-scrolling, akhirnya berhenti baca penawaran dari kita, dan akhirnya melakukan pembelian. Kurang lebih seperti itu untuk analogi si Facebook ads dalam format iklan untuk lokal bisnis. Gitu. Oke, ada lagi mungkin yang mau tanya? Lanjut dulu, Pak. Lanjut ya? Ya. Oke, cukup jelas ya. Nanti saya tampilin, nah ini dia. Share screen lagi. Sukanya apa, suka makanan apa, atau suka fashion kayak gimana, lokasinya dimana, atau kita bisa targetin berdasarkan usianya juga, atau aktivitas digital. Misalnya baru beli HP, itu kita bisa targetin di Facebook ads. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.